Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Mendengar nasi rawon, pasti pikiran kita menuju ke kota Surabaya. Namun, rawon yang akan kita bahas kali ini ada di kota Solo. Nasi rawon penjara namanya. Nasi rawon penjara yang ada di Solo ini berbeda dengan nasi rawon lain. Berikut liputannya. Kalau mendengar nasi rawon, pasti pikiran kita menuju ke kota Surabaya. Namun, rawon yang akan kita bahas kali ini ada di kota Solo. Nasi rawon penjara namanya. Nasi rawon penjara yang ada di Solo ini berbeda dengan nasi rawon lain. Rawon yang sudah ada sejak tahun 1970-an ini mempunyai keunikan tersendiri. Rawon ini tidak menggunakan kecap sama sekali untuk campuran kuahnya. Penasaran bagaimana keunikan nasi rawon penjara? Yuk kita tanya dengan pemiliknya. Kalau saya tidak pakai campuran apapun. Saya cuma pakai kluak. Kluak sama bubuk-bubuk yang lainnya. Kayak kemiri besar, keras itu loh. Tapi dalamnya hitam. Kemiri kan dalamnya putih. Saya tidak pakai campuran apa-apa. Jadi khusus kluak. Kalau dari bapak tahun 1970-an saya mengganti tahun 1986. Berarti generasi kedua. Sekarang ini sudah generasi ketiga anak saya, 2016. Rawon yang terletak di samping lapas kota Solo ini selalu menjadi menu favorit masyarakat Solo untuk bersantap siang ataupun dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Salah satu pembeli dari Karanganyar ini nekat datang ke kota Solo hanya untuk mencicipi bumbu khas rawon penjara. Untuk masalah harga, jangan khawatir. Rawon yang buka pukul 7 pagi hingga siang ini membanderol harga rawon dari Rp13.000 hingga Rp16.000. Mas Agung Rahman Tio memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.